Sekarang saya sudah berada di Tropical Koi Center. Ini tepatnya di mana, Som? Bandung atau Lembang? Di Lembang, Bandung, Barat. Nah, kalau boleh tahu, ini Tropical Koi Center sendiri ini untuk dealer yang khusus jual koi impor aja atau koi lokal juga ada atau breeding juga di sini atau gimana, Om? Kita khusus koi impor aja. Oh, koi impor aja. Iya, dan kita memang impor tier juga. Ah, impor tier juga. Nah, ini mungkin di detail dengan teman-teman pas ini, kok ini ada dealer impor, ada koi impor. Nah, kalau boleh tahu ada bedanya, Som? Antara dealer impor dengan koi impor? Kalau impor tier koi? Nah, sorry. Kalau impor tier kita punya izin resmi untuk masukin ikan, import ikan langsung ke tempat kita, ya? Oh, jadi semacam kayak izin nyimpor. Jadi kalau misalnya untuk dealer ko, dealer koi impor itu belum tentu memiliki izin untuk nyimpor langsung ikan koi-nya, gitu? Biasanya memang lewat impor tier. Ah, itu lewat impor tier. Kita impor tier sebagai itu. Nah, tropical sendiri itu nyimpor tier segaligus juga dealer juga, gitu ya? Ah, I see, I see. Ada lagi nggak bedanya itu, Om? Misalnya, ya selain punya sertifikat semacam karantina nggak sih? Kayak misalnya dari pemerintah gitu ya? Betul, dan kita punya fasilitas karantina yang diawasi oleh karantina juga. Oh, gitu. Oh, boleh mungkin misalnya sambil jalan-jalan di sini. Gimana sih, Om? Ada di bagian? Di mana? Sebelah kolam sebelah sini. Ah, I see, I see, I see. Nah, ini kita langsung lihat dulu. Yang? Yang ini? Ini pasif das kolam importnya. Ah, untuk. Jangan kini import. Oh, untuk karantina masuk, harus masuk lewat sini dulu. Nah, jadi untuk ini, jadi setiap importer harus memiliki standar seperti ini, Om ya? Ah, I see. Oh, ya tadi lupa kita perkenalkan dulu. Nah, ini dengan Om Benny ya? Bener? Betul. Nah, jadi ini dengan Om Benny, selaku owner dari Tropical Coast Center ini. Maafin, Om Benny tadi, perkenalkan Om Benny. Saya sudah mulai di depan. Ini nggak sopan nih, parah, guys. Maaf ya. Nah, ini saya mau lanjut tanya lagi, Om. Di importir yang ada di Indonesia. Itu kan banyak, nggak banyak ya, Om. Cuman ada beberapa aja paling di importir. Selain tadi yang sudah dijelasin, persyaratannya dia punya fasilitas karantina terlebih dahulu yang sudah diawasi dari pemerintah. Ada lagi nggak, Om, biasanya persyaratannya? Ya, persyaratannya mungkin kita memang memerlukan izin importir. Juga ada izin dari Kementerian Perikanan, KKP dan Karantina dan tentunya izin usaha juga ya oh berarti memang gak sembarangan ya karena proses izinnya banyak izinnya ini ada 18 makan izin kalau untuk mau menjadi waduh 18 wah gila 18 saat izinnya dia tuh sebetulnya minta ampun ya apalagi birokrasi di Indonesia wah itu 18 step baru bisa menjadi sebagai import highway gitu ya nah tapi kalau ini buat teman-teman aja nih jadi import highway itu berbeda ya om ya dengan dealer highway jadi tadi mungkin udah dijelasin sekilas bahwa memang kalau import highway itu yang mendatangkan langsung ikan dari Jepang jadi ya kalau untuk dealer dia gak boleh kalau dia masih stepnya dia sebagai dealer highway import itu dia paling pengambilannya melalui import seperti itu ya prosesnya tadi kan tuh persyaratannya di Indonesia nah kalau misalnya untuk persyaratannya di Jepang sendiri ada gak sih om kalau misalnya ah saya ini pengen jadi import tirkoy di Jepang ada persyaratannya tersendiri gak sih om di Jepang kita harus tergabung dengan Sinkokai ya oh iya sering dengar ke Sinkokai ya itu Sinkokai itu apa itu om semacam persatuan dealer kah atau semacam simpunan apa gitu di Jepang ya persatuan persatuan para hobis dan pebisnis koi yang di Jepang oke ya itu berarti dia harus ada sertifikatnya sendiri tuh atau semua orang bisa gampang aja bisa menjadi member di Sinkokai atau gimana Tom ya memang ini tidak mudah harus ada by referensi ya untuk mendapatkan oh by referensi ya oh siap siap ada kayak persyaratannya pengambilan kuantiti gak om kalau kayak gitu kuantiti ya tentunya ada sih ada juga ya oke nah selain itu misalnya dia harus tergabung dengan member Sinkokai ada lagi gak om ya tentunya harus kita harus punya kapasitas pembelian ikan yang cukup banyak oh iya kayak pengambilan kuantiti pengambilan kuantiti breeder-breeder Jepangnya om gitu ya siap siap jadi berbicara tadi tentang importir koi dengan dealer koi import nah jadi kan tadi udah ada perbedaannya kalau boleh tau udah berapa lama Ambeni untuk eksis sebagai dealer import dealer koi import ataupun importin koi udah berapa lama kalau dealer koi import mungkin kita start dari 2007 ya 2007 berarti berapa tahun tuh 2007 sekarang 17 tahun 17 tahun wadah itu kalau punya anak itu 17 tahun itu kayaknya udah sepenting tuh guys ya oke guys kita lanjut tanya jawabnya disini karena backgroundnya kayaknya lebih enak disini sama ikan-ikannya disini pada jambu-jambu jadi lebih enak suasananya untuk kita ngobrol-ngobrol nah kita lanjut tadi om tadi kan udah kita tanya itu udah 17 tahun eksis sebagai importer koi dan juga dealer koi import nah kalau boleh tahu nih om apa rahasianya yang membuat om benny bisa eksis selama ini karena kan udah banyak nih yang dealer koi import tiba-tiba dadakan komo buat buat dia sendiri kemudian baru satu tahun kan gelam gitu hilang di telang bumi segala macam nah apa rahasianya om benny apakah misalnya dari sisi servisnya atau seperti apa mungkin bisa jelasin mungkin rahasianya kita harus bisa jaga kepercayaan untuk teman-teman pembeli koi ya jadi kita harus memberikan servis yang terbaik dengan kalau mereka percaya dengan asukari titik ikan disini ya kita harus bisa merawat ikan tersebut dengan sebaik mungkin ya kedua kita juga harus bisa juga melakukan standar karantina yang baik sehingga pada saat pembeli atau customer kita menerima ikannya ikannya dalam keadaan sehat ah dia kan banyak kasusnya di luar sana yang oknum yang sering gak bertanggung jawab misalnya kita beli ikan apa terus misalnya dia ngirimnya udah dalam keadaan karena karantinnya mungkin gak rambut dalam keadaan sakit nyampe di customer tangan customer sakit atau bahkan bisa mati gitu ya betul betul trust itu yang dipertahankan sampai sekarang dan foto kita juga gak foto kita gak edit edit juga iya bener lagi bener-bener itu lagi itu bener-bener bener banget om sering banget apalagi untuk transaksi apalagi di digital sportinom semua rata-rata orang beli itu via online via via buy video aja jarang banget yang datang offline datang langsung untuk beli jadi liatnya foto video yang kadang videonya apa nyampe nya apa nah ini disini real ya tanpa edit nah jadi gak menggunakan jasa photoshop ya guys ya disini real videonya nah ada lagi om mungkin ya kita juga harus bisa berkomunikasi yang terbaik ya kalau ada masalah ya kita bisa selesaikan misalkan bisa saling kompensasi ya saling mengerti lah bener-bener kayak semacam ada konsultasinya lagi nah jadi ya itu dia mungkin kita sebut ini ya service after sale setelah kita beli udah dilepas gitu aja customer jadi kadang mereka ada masalah mungkin di kolamnya ikannya bermasalah segala macam jadi itu kita siap bantu 24 jam karena itu dia karena komunikasi dengan customer walaupun misalnya udah selesai beli itu masih berlanjut setelah itu om ya betul keren keren ada lagi om biasanya-biasanya yang dilakukan via chatnya ini biar bisa meninspirasi teman-teman mungkin yang mau berbisnis juga atau mungkin apa yang membuat penghobi-penghobi itu nyaman bertransaksi di Tropical kayaknya udah ada lagi misalnya program-program tertentu dari Tropical Co-Center misalnya ada program misalnya KCK atau penjualan auction-auction atau apa gitu atau sekali misalnya disini ada gak kita suka mengadakan lelang setiap minggu biasanya di akhir minggu sabtu minggu di di grup whatsapp grup whatsapp ya dan kita ada website juga ada website juga yang rutin perminggunya yang mana yang rutin perminggu itu sekarang itu di grup whatsapp di grup whatsapp telegram nanti kan saya bantu tulis nanti di kolom deskripsi ya guys untuk kalau misalnya teman-teman pengen join untuk di lelang auction apa untuk option di grup whatsapp ataupun telegram nanti saya akan tulis alamat dan nomor handphone grup whatsappnya seperti itu nah selain itu ada apa lagi kita suka mengadakan keeping kontes juga nah favorit saya itu guys keeping kontes kalau yang terakhir ini kayaknya Kohaku ya Kohaku Nah ini karena habis ini kan harvest di Jepang tahun depan target dibuat KC apalagi Om KC Gosangke lah tentunya 5 donna 5 donna bagus lah ha 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 manaj target ni om pam mungkin pam isa isa dainici mungkin kita bikin kc juga lagi dainici gue malu malu kalau dainici tapi biasanya kalau untuk kc dibuat di telegram whatsapp atau website di website website nah oke kalau bisa nanti kan saya tulis lagi tuh nanti alamat pesennya disini ya nah selain kc apa selain kc kita juga ada asukari 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 itu penitipan koi nah buat teman-teman yang belum paham ya jadi asukari itu penitip kiping lagi di fasilitas tropical dimana di kolam di kolam sebelah sini ini ini untuk ikan-ikan ukuran di atas 50 cm biasanya yang teman-temannya asukari kita simpan di kolam ini kolam 60 ton oke kolam 60 ton ya ikan-ikan so pasti ini kayaknya ini oh jadi di sini men show juga betulnya kita cukup aktif juga masih eksek untuk main show ya jadi mungkin yang sering-sering main show teman-teman juga bisa menghubungi tropical koi center nih kemarin juga yang terakhir apa sih IJKD om ya IJKD ikut juga ya IJKD kita juga ikut ikannya dimana di kiping ada di kolam sini IJKD nanti kita akan bahas lebih dalam terkait dengan proses kiping asukari yang ada di IJKD di sini ya tadi KC udah auction udah asukari udah asukari tadi udah kan kalau asukari untuk persyaratannya di sini harus ikan dari tropical atau boleh dari ikan luar kita untuk meminimalik meminimalikan resiko kita tidak menerima ikannya dari luar betul sekali sih bukan apa-apa ya kalau customer yang udah dari kita harus tetap jaga si betul 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 kalau terlalu beresiko kalau ikan dari luar betul sekarang dan lain lain lagi 1717 1717 nah sukari tadi udah program untuk hijkd kuiso juga ada ada lagi om mungkin penjualan ikan 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 stok ikan kita itu ikan ikan yang jenisnya variatif disini kuiso dari polosan polosan gitu gitu ya terus apalagi ada polosan kita daku jaku jaku gosiki ic ic nah tapi kalau untuk untuk kita lihat stok stok nanti kita akan bahas di segmen berikutnya ada lagi mungkin sebelum kita lihat stok stok ini kita intik stok dan juga dapat bocoran harganya cukup ya cukup ya nah mungkin itu aja guys nah untuk segmen untuk segmen kali ini kita tutup aja nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya kita tanya fasilitas fasilitasnya dan juga stok stok ikannya beserta harganya oke mungkin itu aja dari kami sampai batuk mungkin itu aja dari kami terima kasih udah nonton semoga sihat selalu dan kaya raya bye bye